Intro Assalamualaikum, Halo Swaya Selamat datang di channel Mr. Manusia Alhamdulillah, akhirnya Saya bisa juga nih mereview Impact Rance Heavy Duty Impact Rance yang gede banget Dari Dong Cheng Dan bisa teman-teman lihat, Dong Chengnya menggunakan Aksara Cina, ini berarti Untuk penjualan Domestik disana, bukan untuk pasar global Dan katanya, Dong Cheng Pasar domestik lebih bagus Kualitasnya daripada Dong Cheng untuk global Yang pakai tulisan Biasa Tipenya sendiri adalah DCP B20 Sebuah Impact Rance 20V sebetulnya Hanya saja karena untuk Classified Duty Jadinya Kodenya bukan 20V Tapi 18V Teman-teman bisa lihat disini Spek singkatnya Kita lihat ya Dalamnya Pertama dapet Intruksen manual Pakai bahasa Cina Pakai bahasa Cina Dan baterainya Kodenya pakai kode 18V Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu Produsen Dong Cheng Untuk alat-alat Codelessnya Itu ada dua kelas Yang satu kelas Heavy Duty Yang satu kelas umum Atau kelas hobi Yang kelas Heavy Duty itu Dengan kode 18V Sementara yang kelas hobi Atau kelas umum Kodenya adalah 20V Dan jenis baterainya Berbeda Beda slot maksudnya Jadi gak bisa saling tukar Walaupun ini tertera 18V Pada kenyataannya Ini sama ya Sama-sama menggunakan Baterai 5S Atau 20V Maksimal Pakai 18V itu Karena Heavy Duty Karena lebih berat Jadi saat toolnya dipakai Kan gak mungkin Tegangan tetap di 20V Tegangan pasti akan drop Jadi yang dihitung adalah Tegangan saat terkena beban Bukan tegangan saat tanpa beban Ada 2 biji baterai Yang satu ini Yang satu sudah terpasang Ke unitnya Dan unitnya Masya Allah berat banget Nah 3,2 kg tadi ya Nanti kita timbang Kode banget nih Wajar sih ya Karena memang untuk Heavy Duty Coba kita lihat speknya Oke RPMnya maksimal Di 1700 RPM Kemudian untuk Impactnya Di 2000 Impact per menit Cargernya juga Lebih gede Kayaknya ya Disini Tertera 3 Amper Untuk output Arusnya Dan colokannya Pakai colokan Cina Jadi perlu adapter Seperti ini Oke ini Gede banget Saya pegang Pake 2 tangan aja Ini Segini gedenya Masya Allah Karena ini memang Kelasnya Kelas Heavy Duty Maksudnya Tadi tertera Maksimal torsinya Kan di 650 Berarti Ini betul-betul Mampu di 650 Tanpa Apa ya Tanpa memaksakan Artinya Untuk Kerja terus menerus Durabilitynya Lebih kuat Daripada Impact Wands yang Speknya Tidak Heavy Duty Gede banget ya Masya Allah Ini Suara motornya Halus Padahal ini Belum brushless Masih menggunakan Carbon brush Bisa teman-teman Lihat disini Walaupun Pake carbon brush Tapi ternyata Tidak terlihat Ada percikan api Oke Gede banget Masya Allah Kita lihat dulu Dari sisi desain Untuk desainnya Hampir Setengah Dari bodi Atasnya ini Logam Logam Pohadat banget Untuk Material plastiknya Juga bagus Sepertinya memang betul Produk Dongceng Untuk Pasar domestik Lebih bagus Sedikit kayaknya ya Dibanding pasar yang global Atau sama aja ya Yang jelas Kalau Dongceng Yang versi Heavy Duty Nah itu Dongceng DCA Yang Heavy Duty Yang tipe baterainya Seperti ini Memang Mereka mengklaim ya Durabilitynya Lebih bagus Daripada yang Kelas Hobi Yang 20V Untuk LED nya Ada di bawah ya Nah di bawah sini Kemudian Untuk fiturnya Sebetulnya Standar Ada Variable Speed Rigernya Kemudian ada Reversible Putar kanan kiri Di bawah tadi Ada LED Udah itu aja Gak ada Gak ada Perpindahan Kecepatan Gak ada Pemilihan Kecepatan Jadi cukup Satu Mode Kecepatan Saja Dan tentu saja Ini gak bisa Dimendang-mendingkan ya Berbeda dengan Kelas Generic Berbeda juga Dengan Kelas Hobi Ini memang Peruntukannya Untuk Profesional Untuk Di lapangan Yang kerjanya Sangat keras Dan terus-menerus Mungkin Kalau bicara Masalah Torsi Ini kan Tadi Tertulis Di spek Maksimal 650 Misalkan Di Kelas yang lain Ada di Produk yang lain Harganya Lebih murah Juga 650 NM Yang kita Lihat Bukan Masalah Kekuatan Torsinya Saja Tetapi Masalah Durabilitasnya Kalau Kuat Tapi Ternyata Gak awet Kan juga Percuma ya Tentu saja Kita cari Alat itu Yang awet Untuk Desain Baterainya Hampir Hampir Mirip Kayak Milwuki Tapi Enggak Maksudnya Mirip Milwuki Itu Melepaskan Kuncinya Dari Kanan Dan Kiri Dan Indikator Baterainya Juga Ada Di Depan Ini Baterai Dalam Disi Penuh Karena Sebelumnya Sudah Saya Cas Kalau Kita Perhatikan Perbedaan Di antara Kedua Baterai Ini Dong Cheng Yang Versi Hobi 20V Dan Ini Yang Versi Heavy Duty 18V Sama-sama 4Ah Coba Kita Timbang Bebotnya Adalah 619V Sementara Yang Versi Heavy Duty Apakah Lebih Ringan 669V Sedikit Lebih Berat Selisih 50gr Kita Akan Coba Bongkar Lihat Baterainya Dulu Apakah Selnya Sama Dengan Yang Versi 20V Terus Wah Kena Lem Dikit Disini Terus Gimana Gak Gak Kelihatan Sia Paling Disini Ada Labelnya Kelihatan Dikit Satunya 2Ah Tapi Tapi Gak 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 Kelihatan Ini Pak Sel Apa Juga Saya Bongkar Pun Insya Allah Gak Kelihatan Ya Kurang lebih Seperti ini Untuk PMS Dilindungi Oleh Lim Silikon Agar Tidak Terjadi Short Mungkin Tes Pertama Saya Ingin Tes RPM Dulu Jujur Saya Kalau Ngetes Impact Band Itu Juga Agak Bingung Yang Di Tes Apa Aja Paling Impact Yang Kita Cari Torsinya Sebelum Kita Tes Torsi Kita Mau Tes RPM Dulu Sudah Sulit Masuk Ini Sok Baru Jadi Masih Serat Toba Tes Bismillahirrahmanirrahim 1670 Hampir 1700 Speknya Sama Kita Akan Coba Timbang Pake Timbangan Timbang Pake Timbangan Besar Karena Ini Berat Banget Coba Kita Timbang Bismillah Betul Tadi 3,2 Kilogram Sekali Lagi Biar Lebih Mantap 3,2 Kalau Untuk Bongkar Tools Masih Saya Pertimbangkan Karena Kebetulan Posisi Saya Kesehatan Kurang Sedikit Baik Agak Ngedrop Saya Jadi Kalau Bongkar Apalagi Yang Gude Banget Yang Gini Saya Takut Kurang Maksimal Juga Nge-review Dalam Oke Jadi Kali Ini Langsung Saja Kita Coba Untuk Buka Baut Nanti Saya Coba Sampai 1000 NM Kuat Atau Tidak Yuk Langsung Kita Cek Gidot Saja Yang Pertama Saya Coba Kekencangan 650 NM Di Baut Yang Paling Kiri Dan Di Baut Yang Kedua Ini Kekencangannya Sama 650 NM Dan Di Baut Ketiga Empat Ini 750 NM Ketiga 750 NM Dan Yang Keempat Adalah 850 NM Baterai Dalam Kondisi Penuh Bisa Teman Teman Lihat Alhamdulillah Bisa Dua-duanya Next 750 NM Lebih Mudah Mungkin Karakter Bautnya Berbeda 850 NM Alhamdulillah Juga Bisa Langsung Saya Naikkan Menjadi 900 NM Dan Dan Yang Paling Terakhir 1000 NM Ini Maksimal Kunci Yang Saya Punya Nah Ini Ada Keanehan Tiba-tiba Anvilnya Tidak Mau Muter Saya Saya Bingung Bingung Seperti Ini Harusnya Jujur Saya Bingung Saat Itu Alhamdulillah Setelah Beberapa Saat Bisa Lagi Langsung Kita Lepas Untuk Kekuatan 900 NM Kekencangan Alhamdulillah Bisa 900 NM Dan Yang Terakhir 1000 NM Alhamdulillah Juga Bisa Walaupun Butuh Waktu Agak Lama Karena Memang Maksimalnya Hanya Di 650 NM Oke Tadi Teman-teman Sudah Lihat Sendiri Pengujian Dari Impact Wands Dong Cheng Tipenya Saya Lupa Lagi DCP DCPB 20 Dan Seperti yang Teman-teman Lihat Tadi ya Ternyata Setelah Pemakaian Yang Cukup Intense Itu Kayak Mungkin Sistem Safety Dari Tools Ini Sendiri Yang Gunanya Tentu Saja Melindungi Tools Ini Agar Tidak Overused Atau Kelebihan Muatan Sehingga Malah Bisa Membuat Tool Ini Lebih Awet Dimana Sistemnya Tadi Cara Kerjanya Unfill Itu Tidak Bisa Muter Jujur Di awal Saya Sempat Dek-dekan Apa Ini Unfill Masak Patah Sekelas Dongceng Brand Global Apalagi Ini Untuk Pasar Domestik Dan Ini Versi Heavy Duty Masak Unfill Patah Saya Bingung Juga Tapi Saya Diamkan Beberapa Saat Mungkin Berapa 15 Menit Alhamdulillah Ini Bisa Muter Lagi Jadi Kesimpulan Saya Itu Sistem Safety Dari Tools Ini Sendiri Dan Apakah Betul Seperti Atau Tidak Saya Tidak Tau Ya Karena Sampai Video Ini Saya Buat Informasi Mengenai Impequence Tipe Ini Sangat Minim Sekali Mungkin Di Buku Petunjuk Yang Bahasa Mandarin Itu Ada Tapi Saya Tidak Ngerti Juga Saya Perlu Mempelajarinya Saya Translate Itu Males Juga Kan Kalau Teman Ada Yang Tahu Ternyata Fitur Ini Atau Apa Itu Bisa Komen Di Kolom Komentar Dan Satu Lagi Ini Sebetulnya Impequence Ini Bukan Punya Saya Tentu Saja Ini Punya Sultan Power Tool Dari Jambi Nah Kalau Teman Teman Minat Sama Impequence Dongcheng Heavy Duty Yang Mantap Banget Ini Nanti Bisa Cek Link Yang Ada Di Deskripsi Atau Di Kolom Komentar Yang Saya Pin Baiklah Terima Kasih Telah Tonton Video